selamat datang di channel youtube saya pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang seputar respimat yang sudah masuk ke kolom komentar kita di video tentang cara penggunaan respimat ya beberapa komentar sudah saya jawab disini saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi terkait beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar tersebut kemudian bisa diisi ulang tidak? tidak bisa jadi alat ini kalau sudah dipasang seperti ini ya dia tidak bisa dilepas lagi itu sudah otomatis paten kalaupun kita paksa bisa tapi kita tidak rekomendasikan untuk dipaksa cabut ya karena kalau sudah terpasang ya sudah itulah penggunaannya dan alat ini ketika dia sudah habis ini akan naik sampai ke atas nah ketika dia sudah habis untuk penggunaan 1 bulan otomatis ini sudah sampai di atas ini ya sudah mentok sampai di sini ya seperti ini itu alat ini tidak akan bisa diputar lagi nah itu seperti itu jadi memang kalau sudah untuk memakai yang 60 kali pakai atau sudah sampai di batas merah ini ya sudah dia tidak akan bisa dipakai lagi atau alatnya sudah mati jadi teman-teman tidak akan bisa melakukan isi ulang karena memang di pasaran sudah tidak ada isi ulangnya jadi ketika sudah habis ya sudah dibuang ganti yang baru lagi jadi seperti itu oke tandanya kalau sudah habis ya ini ya kalau sudah ada di angka merah ya kalau masih baru dia berada di warna hijau seperti ini tapi kalau dia sudah berwarna merah nanti dia sudah mau habis ini saya contohkan alat yang sudah mau habis ya seperti itu ketika sudah habis ya ini tidak bisa diputar lagi ini pasti akan berat atau tidak akan mau muter seperti itu oke selanjutnya untuk kadaluarsa nah untuk kadaluarsanya berapa lama sih nah untuk alat respimat ini untuk kadaluarsanya yaitu adalah jika tidak dipakai lebih dari tidak tidak dipakai ya selama 7 hari itu untuk penggunaan berikutnya itu cukup diputar sekali saja setelah itu dibuang gasnya setelah itu bisa dipakai lagi ya kemudian apabila tidak dipakai lebih dari 21 hari itu ini putar sampai keluar gasnya tadi bisa 2-3 kali ya jadi kalau misalnya sudah lama tidak dipakai atau dalam waktu 7 hari tidak dipakai cukup putar sekali tekan gasnya akan keluar tapi kalau sudah lebih dari 21 hari atau 21 hari ya itu harus diputar buka kemudian tekan sampai dia gasnya atau aerosolnya keluar nah itu seperti itu jadi bisa putar 2-3 kali kalau sudah keluar berarti tinggal dipakai lagi nah untuk penyimpanannya maksimal 3 bulan setelah dibuka setelah lebih dari 3 bulan kalau misalnya masih ada bisa wajib dibuang ya tidak boleh dipakai lagi itu seperti itu jadi sama kayak sediaan turboheller yang tadi ya yang seperti ini itu dia maksimal 3 bulan setelah dibuka dari segelnya ini juga sama maksimal 3 bulan nah kemudian jika tidak dipakai juga memang harus segera dibuang tidak usah disimpan buat lama maaf buat apa gak ada manfaatnya juga intinya seperti itu jadi kalau misalnya tidak dipakai langsung dibuang saja kalau misalnya mau disimpan ya itu tadi maksimal 3 bulan setelah dibuka setelah itu dia tidak akan optimal lagi seperti itu kemudian untuk ibu hamil dan menyesui nah ini ya penggunaan respimat untuk ibu hamil maupun menyesui itu datanya sangat terbatas sekali yang saya baca disini untuk penggunaan datanya data yang ada itu sangat terbatas obat ini untuk ibu hamil itu datanya sangat terbatas dan dia pada hewan itu sebenarnya tidak ada efek bahaya nah itu ya jadi penelitiannya baru sampai pada hewan jadi dia tidak ada efek bahaya pada hewan namun tetap ya kita harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter ya walaupun memang dia tidak berbahaya pada hewan tapi uji pada manusia memang belum ada untuk penggunanya memang harus sesuai dengan instruksi dari dokter apabila memang manfaatnya lebih besar daripada risikonya ya tidak masalah yang penting harus sesuai dengan pertimbangan dari dokter itu seperti itu sama halnya untuk yang ibu menyesui karena memang datanya sangat terbatas dan obat ini dia disekresikan dalam asih hewan tapi dalam jumlah yang sangat sedikit nah otomatis dalam tahap ini kita harus tetap berkonsultasi ke dokter untuk terkait penggunaannya apakah kita memang benar-benar memerlukan atau tidak kalau misalnya kita bisa diganti dengan alternatif lain yang lebih aman why not ya tapi kalau misalnya memang harus menggunakan ini ya memang perlu konsultasi terlebih dahulu dari dokter ya itu seperti itu supaya penggunanya lebih efektif dan lebih optimal kepada kita itu seperti itu sebenarnya bisa kita gunakan asalkan ya itu tadi manfaatnya lebih besar daripada risikonya itu seperti itu oke itu saja mungkin dari beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar di video saya yaitu tentang cara penggunaan aslimat sangat mudah ya untuk cara penggunaannya yang penting teman-teman untuk menggunakan aslimat ini harus sesuai dengan rekomendasi dari dokter apabila teman-teman menggunakannya dalam waktu rutin setiap hari ya seperti itu apabila ditemukan ada tanda-tanda gejala yang tidak semestinya misalnya ada alergi atau efek samping silahkan segera lapor ke dokter atau ke apotekar yang ada di tempat teman-teman semua gitu terima kasih semoga bermanfaat tetap jaga kesehatan jaga kondisi tetap tingkatkan progres kita ya jaga jarak pakai masker cuci tangan rajin selalu berdoa pada Allah SWT terima kasih semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf bila itu walaidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati